Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera untuk kita semua Jumpa lagi bersama dengan saya di channel Labis Service Di hadapan saya teman-teman ini Ada sebuah speaker portable ya Merek Advance Ini katanya dengan kerusakan Tidak mau nyala ya Oke kita akan coba lihat ya Saya akan coba nyalakan dulu Saya akan colokan ke tegangan PLN ya Nah seperti ini teman-teman ya Lampu indikator pengecasan full ya Saya belum mohonkan Kita akan lihat Saya mohonkan ya Oke seperti itu teman-teman Tapi Modul MP3 nya itu tidak nyala teman-teman ya Seperti ini Yang ini ya Oke Kalau begitu kita akan buka ya Kita akan cek satu persatu Mulai dari area regulatornya Sampai ke amplifiernya Dan yang utama sekali Di area Modul MP3 ini ya Kenapa sampai MP3 ini tidak mau nyala ya Oke kita akan coba buka ya Tapi sebelum saya lanjut Jika teman-teman suka dengan channel saya Silahkan teman-teman like ya Subscribe dan komen Dan jangan lupa Oke baik ya Saya sudah buka ya Jadi penampakannya Mesinnya seperti ini Di bagian dalam ya Untuk bagian regulator Dia ada di sini Dan amplifiernya Ada di sini Dan untuk area Modul MP3 nya teman-teman Dia ada di sini Dan untuk ini area mic ya Nah Yang perlu kita recek dulu Yang pertama adalah Tegangan regulatornya itu Dia biasanya mengeluarkan tegangan 15V ya Kemudian untuk Tegangan untuk amplifiernya itu Tegangan 12V Dan untuk Tegangan ke Modul mic ya Dia Biasanya itu Saya lihat tulisannya di sini Ada 8V teman-teman Kemudian untuk Modul MP3 nya itu Membutuhkan tegangan 5V ya Nah sekarang Saya akan perlihatkan Titik-titiknya yang kita akan cek ya Satu persatu teman-teman ya Kita tulis-tulis dari awal ya Bisa teman-teman lihat Di papan PCB nya itu Ada tegangan 15V ya Area sini Bentar Nggak apa-apa goyang-goyang ya Supaya lebih jelas teman-teman Mohon maaf ya Oke ini ya Tegangan 15V nya Ada di sini Kita akan cek nanti Tegangan 12V Yang supply Untuk amplifiernya Ini teman-teman ya Ada di sini titiknya Kemudian Tegangan 8V Untuk mic nya tadi Di sini Kita nggak usah cek Untuk mic nya ya teman-teman ya Nggak penting Karena Nggak bermasalah juga ya Untuk tegangan 5V nya Ada di sini teman-teman Yang mengarah ke area MP3 ya Modul MP3 ini Oke kita akan cek dulu ya Kita akan pastikan Semua tegangannya Apakah normal atau gimana Saya akan ambil Alpometer saya dulu Teman-teman bisa Sudah cek tadi Letak posisi yang Saya akan cek Tegangannya ya Kita cek dulu Tegangan 15 Dan 12V nya Teman-teman Saya coba Nyalakan saja ya Sebentar saya ambil Colokannya dulu Saya kembali lagi ya Nanti durasi lama Saya akan ambil Alpometer saya dulu Oke Saya sudah colokan Alpometer saya sudah siapkan Kita akan ke skala DC ya Saya letakkan di sini Mudah-mudahan Bisa kelihatan ya Bisa ya Sangat jelas Oke Saya akan coba Nyalakan dulu Bentar kita on-kan ya On-kan saja dulu Seperti itu Atau kita cek Tegangannya teman-teman Ya Sudah masuk Tegangannya Kita letakkan Alpometer di sini Mudah-mudahan bisa Sangat jelas ya Kelihatan ya Nilainya ya Oke Sekarang kita mau cek Tegangan 15V nya teman-teman Dia kurangnya di sini Kita cek ya Ntar Ya ada keluar ya Tuh 15V Keluar Tegangan 12V nya Di sini teman-teman Di sini ya Di sini ya Mencari kebalik Tidak apa-apa Ya terukur 13V ya Tegangan 12V nya Oke Lanjut Tegangan yang penting sekali Oh agak blur ya Tegangan 5V nya yang ada Yang penting kita cek Teman-teman Bentar 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 di sini lagi Kita cek Tegangan 5V nya Saya mengarah ke sini lagi Bentar ya Pindakan alpometer saya Aduh goyang ya Nah di sini Kita cek Tegangan 5V nya Untuk di sini Saya Yang mengarah ke Modul MP3 nya Ya Sini Oke Ada terukur ya 4,9 Normal ya Kita cek Untuk area Amplifier nya Teman-teman Di sini 12V Adakah Dia terukur 18V ya 12V ya Teman-teman Oke Oke Amplifier nya Dalam kondisi bagus ya Ini Ada ya Keluar ya Oke Berarti Amplifier nya Dalam kondisi bagus Teman-teman Jadi kita harus terfokus Ke area Modul MP3 nya Kenapa Tidak bisa nyala ya Saya cabut dulu Saya akan Coba lihat dulu Modul MP3 nya Teman-teman Kita cek Telusuri Modul MP3 nya Kenapa Tidak mau nyala ya Saya akan cabut dulu Utsh Goyang lagi Ini ya Saya akan cabut dulu Teman-teman Ini Bot nya ada dua Di depan Saya akan Keluarkan dulu Oke Baik ya Kita sudah terfokus Ke modul MP3 nya Teman-teman Di sini ada beberapa Poin tegangan Yang jelas Cuma tegangan 5V saja Yang ada di sini Teman-teman Ini ya Kita bisa lihat ya 5V Ground IR LED Dan K1 K2 Dan lain-lainnya Nah sekarang Kita akan cek Ayo teman-teman Apakah tegangannya Nyampe ya Saya coba Nyalakan lagi Oke Sudah ya Laptometer Coba kita Nyalakan Ya Sudah nyala Kita cek Tegangannya Di sini Teman-teman Apakah Ada nyampe ya Bisa Tidak kelihatan Aduh Sudah sulit Agak samar-samar Ya Kelihatan Ini dulu Di komentar Saya Di sini Aja Udah-udahan Bisa 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 Oke Coba kita cek Tegangan Yang mengarah Ke Modul MP3 nya 5V Di sini Teman-teman Ini Soketnya Ada Ya Kita cek Ada ya Tegangannya Terukur Teman-teman 4,9 5V Mana lagi Coba kita cek Semua Saya saja Teman-teman Ya Kita cek Di sini Ada juga Terukur Anda lihat Ada ya Oke Ya ada ya Coba Coba teman-teman Saya rabah dulu Untuk isi Modul MP3 nya Apakah Ini Gimana Ini Oh iya Mungkinkah Isinya Rusak Ya Oke Oke Kalau begitu Teman-teman Saya langsung Saja ke Intinya Saya Saya akan Coba Melakukan Pergantian Modul MP3 ini Ini Saya sudah Ada Stock Saya akan Coba Coba Aja Apakah Berhasil Saya Matikan Dulu Saya Saya akan Gunakan Modul MP3 Seperti Ini Teman-teman Oke Kita Akan Melakukan Pergantian Modul MP3 nya Ya Dia Modelnya Gak Sama Jadi Harus Kita Buatkan Di Bagian Depan Nanti Karena Modul MP3 Seperti Ini Yang Saya Gunakan Buka Buka Dulu Oke Dia Modelnya Seperti Ini Teman-teman Otomatis Kalau Kita Mau Pasang Kesini Ganti Disini Itu Kita Harus Buatkan Stand Dulu Tapi Saya Akan Uji Coba Dulu Teman-teman Apakah Modul MP3 Seperti Ini Bisa Kita Gunakan Seperti Ini Modul MP3 Ini Kalau Kita Cari Gak Ada Dijual Seperti Ini Nah Nanti Saya Coba Rakit Dulu Yang Jelas Untuk Perakitannya Yang Utama Itu Sekali Yang Kita Cari Adalah L R Dan Ground Yang Ini Nanti Kita Cari Posisinya Yang Disini Nanti Saya Perlihatkan Teman-teman Kalau Saya Sudah Rakit Instalasi Kabalnya Untuk Tegangan 5 Pol Di Disini Ini Kita Akan Rakit Dulu Nanti Kita Akan Lihat Hasilnya Saya Terangkan Cara Penyambung Gimana Walaupun Dia Mau Cocok Oke Oke Baik Teman-teman Jadi Mungkin Pemasangannya Seperti Ini Saya Lupa Tadi Lihat Yang Di Area Sini Teman-teman Ini Ternyata Dia Membutuhkan Tegangan 12 Pol Untuk Input Ini Sini Tuh Ya Ternyata Dia Menggunakan 12 Pol Ini Ya Ntar Saya Fokuskan Bisa Enggak Anggap Blur Ya Begitu Ya 12 Pol Jadi Untuk Tegangan 5 Pol Tadi Teman-teman Saya Tidak Ambil Ya Jadi Saya Ambil Dari Sini Ini Ada Keterangan Tegangan 12 Pol Disini Ya Jadi Yang Saya Ambil Itu 12 Pol Disini Yang Ground Itu Warna Abu Abu Yang Positif Itu Warna Biru Ya Teman-teman Jadi Dia Terhubung Kesini Seperti Ini Saya Sudah Kasih Isolasi Takut Kalau Dia Short Seperti Ini Masuk Kesini Teman-teman Oke Kemudian Untuk Soket LR Saya Ambil Disini 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 Kan Dia Gunakan Empat Soket Satu Buat Anten Saya Tidak Gunakan Jadi Saya Gunakan L Dan R Jadi Sini Ground Tengah R Jadi Bawa L Di Atas Nggak Gak Teng Yang LR Yang Jangan Sampai Kebalik Oke Kalau Ground Ini Kan Teng 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 di tengah oke saya rasa teman-teman bisa paham ya untuk cara pasangnya mudah-mudahan saja dia cocok ya sekarang saya akan coba tes dulu yang miringkan saja seperti ini ini nanti kita keluarin ya saya posisikan seperti ini teman-teman supaya lebih lebih jelas ya oke sekarang saya saya coba nyalakan ya perhatikan dan nyalakan dulu mana sop tuh sesuanya tadi oke sudah saya angkat seperti ini coba ya saya on kan dulu oke ya sudah nyala ya teman-teman tuh modul MP3 yang sudah nyala oke saya akan coba masukkan flash disk dulu mudah-mudahan saja suaranya keluar ya Insyaallah teman-teman ya play by USB drive Oke seorang yang sudah keluar Oke kita coba untuk di bagian ekoliser ya apakah dia berfungsi coba ya Oh iya ternyata dia berfungsi teman-teman ya ya saya coba naikkan tribalnya kita naikkan bassnya ya Oh tribal yang disini teman-teman ya ini tribalnya ya dan yang ini bassnya ya dan naikkan bassnya oke berarti dia cocok ya teman-teman ya coba kita hanyakan volumenya disini ini kan volumenya untuk main aja teman-teman ya di bawah ini di antik nasabari nyawa tuh kita jari keseluruhan nikah masalah nama-nama itu keseluruhan nikah masalah nama-nama itu oke teman-teman ya saya rasa cukup eh tutorial singkat dari saya jadi intinya saya buatkan tutorial seperti ini cara memasang modul MP3 ya dan setelah kita memasang modul MP3 seperti ini ternyata hasilnya bagus ya yang bermasalah itu ternyata modul MP3 dari speaker portable bawaan ini teman-temannya dia rusak ini pun kita akan buatkan nanti stand di depannya seperti ini modelnya teman-teman kurang lebih seperti itu ya nah seperti ini ya oke cukup tutorial singkat dari saya kalau pun cara menjelaskan saya tadi mungkin ada yang kurang jelas silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar ya dan tetap dukung channel saya channel lebih service dengan cara di like di subscribe serta di komen dan jangan lupa teman-teman bagikan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dari saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di tutorial selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati